Menjelang tahun baru 2023, pelabuhan bakauni dan merak ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan kedua penyeberangan ini dikarenakan kondisi cuaca buruk yang terjadi pada Kamis kemarin 22 Desember 2022. Korporat Sekretari PT ASDP, Indonesia Ferry, Selfie Arifin, Dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, manajemen ASDP menetapkan bahwa keberangkatan kapal ditunda hingga cuaca dinyatakan aman untuk kapal berlayar. Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai kondisi cuaca yang melanda perairan selat Sunda ini. Jika kondisi sudah aman, kapal akan diizinkan kembali berlayar. Gelombang tinggi, angin kencang, hingga hujan deras terjadi di kawasan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu. Sejak Kamis sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jika kondisi sudah aman, kapal akan diizinkan kembali berlangsung. Jika kondisi sudah aman, kapal akan diizinkan kembali berlangsung. Jika kondisi sudah aman, kapal akan diizinkan kembali berlangsung. 입니다. Karena hal tersebut, maka kedua pelabuhan ditutup sementara. Penutupan dilakukan sejak Kamis malam, 22 Desember 2022, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat.